Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel Basiu Film Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Yakuza Apokalips Film ini menceritakan perebutan kekuasaan sepeninggalan bos Yakuza bernama Kamiura Dan pada saat ini ia sendiri berada di sebuah kota Sebagai pemimpin Yakuza yang memiliki kemampuan membunuh yang andal dan tak mudah dikalahkan oleh siapapun Namun pada suatu saat rahasia pemimpin Yakuza tersebut diketahui oleh beberapa pembunuh Hingga akhirnya reputasinya sebagai bos Yakuza yang sulit dibunuh pun bisa dikalahkan Oleh ahli seni bela diri bernama Kyoken Bagaimana kisah selengkapnya dalam film ini? Mari kita bahas ceritanya Film diawali dengan seorang ketua gangster Yakuza bernama Kamiura Yang pada saat ini ia harus bertarung dengan sebuah organisasi gangster Berbekalkan dengan sebuah pedang yang ia miliki Kamiura pun berhasil membantai mereka semua tanpa si salah satu orang pun Beberapa hari setelah kejadian tersebut ia pun bertemu dengan warga sipil di sana Yang ternyata Kamiura adalah sosok pemimpin yang sangat disegani Sekaligus sangat dihormati oleh warga di tempat tersebut Dan sebagai pemimpin yang berwibawa Kamiura memiliki misi untuk melindungi semua rakyat di kota itu Kemudian bertempat di pemandian umum Seorang pria bernama Kageyama tak sengaja melihat tato Yakuza yang terletak di punggung Kamiura Melihat tato tersebut Kageyama mulai tertarik untuk bergabung dengan organisasi gangster Yakuza tersebut Singkat cerita Kageyama pun diterima untuk menjadi anak buahnya Yang mana pada saat ini ia dibuli oleh semua rekan sesama gangster Yakuza Hal itu pun dikarenakan ia sendiri tidak memiliki tato di tubuhnya Esok harinya Kamiura mendapatkan informasi bahwa seorang warga sipil di sana Mendapati kekerasan yang dilakukan oleh beberapa kelompok gangster Kamiura yang sangat marah dengan hal itu pun membantai gangster tersebut Bersama dengan anak buah yang ia miliki Setelah itu Kamiura memerintahkan Kageyama untuk membawa warga sipil tersebut ke rumah sakit Ia sendiri bernama Kyoko yaitu seorang gadis yang tinggal di kota itu Kemudian Kamiura mengajak Kageyama untuk berminum bersama di sebuah tempat Dimana pada saat itu Kageyama memuntahkan minuman tersebut setelah mengetahui Bahwa itu adalah darah manusia Namun Kageyama yang tidak ingin mengecewakan Kamiura sebagai bosnya Ia pun memesan kembali dan langsung menghabiskannya tanpa sisa sedikit pun Esok harinya di saat Kamiura sedang jalan-jalan dengan dua orang warga sipil di sana Ia pun bertemu dengan seorang pembunuh bayaran bernama Pris Tanpa banyak bicara seorang anak buah Pris yang bernama Kyoken pun langsung menghajar Kamiura di tempat tersebut Dan pertarungan pun terjadi Ketika kedua pria warga sipil yang berniat menolong Kamiura Mereka pun berhasil dibunuh oleh Pris dengan beberapa tembakan yang ia lancarkan Melihat hal tersebut Kamiura sangat marah dan pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka Kyoken yang sangat mahir bela diri Ia pun berhasil membuat Kamiura tak berdaya Di saat itu pula Kageyama yang berada di sana Ia pun terkapar dalam usahanya untuk menolong bosnya tersebut Hingga akhirnya Kamiura pun berhasil dibunuh dengan sebuah senapan listrik Yang kemudian Kyoken memisahkan kepala dari tubuhnya itu Karena dengan cara itulah Kamiura sebagai vampir Yakuza pun tidak bisa hidup kembali Di saat itu juga seorang wanita yang tak lain adalah anak buah kepercayaan Kamiura Mendatangi tempat kejadian itu Ia sendiri bernama Sozuke yang sekaligus dalang atas pembunuhan yang terjadi di sana Pada saat ini juga mereka mengambil sampel darah milik Kamiura Dan langsung pergi dari tempat tersebut Kageyama yang masih hidup ia pun mengambil kepala Kamiura Dan betapa kagetnya Kepala Kamiura yang telah putus pun masih bisa berbicara Dengan memerintahkan Kageyama untuk membalaskan dendamnya Di saat itu juga ia menggigit Kageyama dengan maksud untuk menjadikannya penerus sebagai vampir Yakuza Sebagai penerus Kamiura Ia pun juga mempunyai tato vampir Yakuza yang terletak di punggungnya tersebut Di tempat berbeda Pris dan anak buahnya pergi ke tempat di mana Kamiura biasa berminum di sana Ia pun mencari si pemilik tempat tersebut Yang kemudian mereka menemukan beberapa orang yang selama ini menjadi tahanan Kamiura Di sana pun mereka bertemu dengan seorang manusia kapa Yang kemudian ia mengatakan bahwa Kamiura bukanlah orang biasa Melainkan dia adalah sosok vampir Yakuza Kembali kepada Kageyama di mana pada saat ini Ia bertemu dengan beberapa gengster Yakuza yang sedang melakukan kekerasan kepada warga sipil Dalam aturan Yakuza untuk tidak menyakiti warga Kageyama sebagai anggota Yakuza pun sangat marah yang kemudian ia menghajar orang tersebut Di tengah perkelahian tersebut Kageyama merasa seluruh tubuhnya kepanasan Yang artinya Kageyama sebagai vampir membutuhkan darah untuk menetralisir panas di tubuhnya Dengan demikian ia pun menghisap darah warga sipil di sana Yang kemudian warga sipil tersebut menggigit beberapa warga di tempat itu Dan dengan kejadian tersebut seluruh warga di kota itu berubah menjadi vampir Yakuza Esok harinya Kageyama menemui Kyoko di rumah sakit Dan di saat itu pula ia berhasrat ingin menghisap darahnya tersebut Namun Kageyama yang tidak tega terhadapnya Ia pun kabur untuk menjauh dan tanpa sengaja Kageyama bertabrakan dengan seorang suster Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghisap darahnya tersebut Setelah kejadian itu ia pun bertemu dengan Rubei Yang tak lain ia adalah si pemilik tempat di mana ia biasa minum bersama bosnya tersebut Di sana pun Rubei mengajarinya bagaimana cara meminum darah yang benar Karena pada saat ini Rubei telah mengetahui bahwa Kageyama adalah seorang vampir Yakuza Perlu kalian ketahui bahwa Rubei sendiri sebenarnya adalah anggota Yakuza Yang selama ini menyembunyikan identitas aslinya Di sana pun Rubei juga memberikan sebuah surat dari Kamiura Dimana surat tersebut ditujukan untuk Kageyama sebagai penerus organisasi Yakuza Namun saat dibuka surat tersebut hanyalah sebuah kertas kosong Yang berarti Kageyama harus mencari tahu apa pesan yang sebenarnya dari kertas kosong itu Setelah itu Kageyama menemui salah seorang anak muda yang mana ia sendiri adalah korban atas terbunuhnya ayah kandungnya Di saat pembunuhan terhadap Kamiura Ia sendiri bernama Masaru Sebagai anak culun Masaru tidak berani untuk membalas dendam Namun dengan tujuan yang sama untuk membunuh Sozuki Ia pun menggigit Masaru agar dia bisa melakukannya demi ayahnya tersebut Singkat cerita Masaru memulai aksinya untuk membunuh Sozuki Ia pun menghadang mobil mereka dan inilah yang terjadi Beruntung saja Sozuki dan anak buahnya bisa selamat dari kejadian itu Yang kemudian mereka kabur dari tempat tersebut Esok harinya keadaan kota semakin kacau Dimana seluruh warga disana pun telah menjadi vampir Yakuza Dan di sisi berbeda Kageyama menyerang markas Yakuza Hal itu pun memang telah ditunggu oleh Kyoken dan juga Priest Dengan demikian Kyoken sebagai pembunuh paling sadis pun beraksi Untuk melawan Kageyama di tempat itu juga Di akhir pertarungan mereka Kyoken berhasil mengalahkan Kageyama Yang kemudian pada saat itu juga muncullah bom waktu di tempat tersebut Melihat hal itu mereka semua bergegas untuk berlindung Namun ternyata bom waktu tersebut hanyalah sebuah mainan yang telah dirancang oleh Rubai Dengan tujuan untuk menolong Kageyama Setibanya di markas mereka Kageyama dan Rubai telah menemukan titik terang tentang isi surat kosong tersebut Dengan cara didekatkan api muncullah sebuah pesan Bahwa sebagai penerus pamfir Yakuza Ia harus memiliki keberanian di dalam jiwanya Di sisi berbeda Kyoken melakukan transposi darah milik Kamiura Dimana dengan cara itu ia akan menjadi vampir sekaligus menjadikannya lebih hebat Setelah itu kita dialihkan dengan datangnya seorang berkostum kata Ia sendiri bernama Mimoto yang dijuluki sebagai The Frog Pada saat itu pula beberapa geng Yakuza menghalangi perjalanannya untuk pergi ke kota Yang kemudian tanpa berfikir panjang The Frog menghajar mereka semua Setelah itu The Frog menemui manusia Kappa dan rekannya di sana Yang ternyata The Frog adalah sahabat dekatnya Kemudian Priest, The Frog dan anak buahnya Mendatangi kerusuhan yang telah terjadi antara vampir Yakuza melawan gengster Yakuza Hingga akhirnya semua vampir di sana pun kabur setelah sadar bahwa The Frog bukanlah tandingan mereka Masaru yang ada di sana pun hampir terbunuh olehnya Namun beruntung Kageyama yang juga ada di tempat itu menghalangi The Frog untuk membunuh Masaru Kageyama meminta untuk melepaskan Masaru sekaligus memberikan kesempatan untuk membalaskan dendam ayahnya kepada Sozuki Yang kemudian Masaru menemui Sozuki di sebuah tempat dan pada saat itu juga Sozuki tewas dengan sebuah kapak di kepalanya Dan sebagai pemimpin vampir Yakuza Kageyama pun harus berhadapan untuk melawan The Frog Yang kemudian pertarungan pun terjadi di antara mereka Sebagai anggota Yakuza yang sangat patuh kepada atasannya Anak buah Kageyama pun datang untuk menolongnya Mereka pun menabrakkan truk tersebut kepada The Frog Yang akhirnya ia sangat marah dengan kehadiran mereka berdua Dalam hal ini Kageyama dan anak buahnya membagi tugas Dimana Kageyama sendiri akan menghadapi The Frog Dan untuk anak buahnya sendiri akan menghadapi Pris yang kemudian baku tembak pun terjadi Hingga akhirnya mereka pun berdua tewas dalam baku tembak yang mereka lakukan Kemudian kembali kepada The Frog yang pada saat ini membuka kostum miliknya Ia pun tidak sabar untuk menghadapi lawan tandingnya tersebut Dan pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka Di tengah pertarungan mereka Kageyama pun cukup kesulitan untuk melawannya Dengan jurus Kenjutsu yang The Frog miliki Kageyama pun tidak bisa berbuat apa-apa Begitupun juga dengan anak buahnya yang satu ini Ia pun meledak dengan granat yang berada di tangannya tersebut Melihat kejadian itu Kageyama sangat marah Yang kemudian ia menyerang The Frog dengan membabi buta Kageyama yang kini telah mengetahui kelemahan musuhnya itu Ia pun mencabut plester yang berada tepat di pusarnya Dengan adanya plester itulah yang menjadikan The Frog sangat kuat untuk dikalahkan Di saat itu pula Kageyama mendatangi Kageyama dengan tujuan mengajaknya berduel satu lawan satu Kyoko yang juga berada di sana pun menawarkan darah segarnya kepada Kageyama Hal itu pun bertujuan untuk membuat Kageyama semakin kuat untuk melawan Kageyama Yang saat ini telah menjadi vampir seperti dirinya Namun Kageyama menolak tawaran tersebut Ia pun lebih memilih untuk melakukan pertarungan secara adil dan berwibawa Hingga akhirnya adu jontos pun terjadi di antara mereka Kageyama menolak tawaran tersebut Di akhir pertarungan mereka Kageyama berhasil membunuh Kyoken Yang kemudian muncullah The Frog yang saat ini berbentuk raksasa Hal itu pun membuat Kageyama berubah total menjadi manusia vampir yang sesungguhnya Dan disinilah juga film pun berakhir Oke semua jika ada kesalahan dalam video ini Saya meminta maaf sebesar-besarnya Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih.